Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan akan terus berada di dekatmu saat kamu melakukan hal ini. Ya, umumnya kita karena sedih perpisahan itu terjadi, strategi yang kita pilih adalah menceritakan seluruh kesedihan yang kita rasakan itu kemana-mana. Realitanya, apakah kemudian itu membuat mantan tersentuh, membuat mantan kembali kepada kita? Umumnya tidak saat orang menceritakan semua yang dia rasakan. Justru yang terjadi sebaliknya dari apa yang kita harapkan. Mantan semakin menjauh, mantan semakin yakin untuk pergi dari kita. Ya, jadi ternyata ketika kita berusaha menyentuh hati mantan dengan segala penderitaan yang kita rasakan. Kita bercerita setelah berpisah itu membuat kita jadi sakit-sakitan. Dengan harapan dia tersentuh, dia datang, kemudian dia ingin kembali bersama kita, merawat kita agar bisa sehat lagi. Tapi ternyata kan tidak ya. Dia semakin mantap untuk mengkhianati kita ya. Karena memang normal saja ya ketika orang memilih pasangan, dia tidak mau repot-repot dengan apa yang dialami oleh pasangannya tadi. Jadi misalnya kita banyak melihat betapa orang bisa mencintai saat orang banyak duit. Bisnisnya lancar, pendapatannya mengalir dengan deras. Begitu pasangannya bangkrut, tidak punya apa-apa. Yang dilakukan bukan mensupport pasangannya, walaupun ada yang tetap setia dalam keadaan susah. Yang dilakukan malah minta berpisah. Ya karena itu kan perceraian itu yang terbanyak disebabkan oleh persoalan ekonomi. Begitu income tidak ada, menganggur. Seharusnya kan cinta itu tidak hanya dalam keadaan bahagia. Yang lebih penting lagi cinta itu terus bersama. Di dalam keadaan yang susah. Nah itu namanya cinta yang sejati. Apakah dengan bercerai itu akan membuat income pendapatan menjadi membaik dan jawabannya tidak. Tetapi orang lebih memilih untuk berpisah. Kenapa? Karena memang tidak mau repot-repot memiliki pasangan yang sedang tidak punya duit. Begitupun ketika punya pasangan yang sakit-sakitan, ada orang yang bisa bertahan. Terus begitu merawat pasangannya yang sedang sakit. Ada. Tapi bahkan kita lihat pasangan yang sudah menikah selama puluhan tahun. Bahagia. Tetapi begitu pasangannya menua dan mulai sakit-sakitan, ia tidak sampai minta berpisah tetapi mengeluh setiap hari. Saya sering tuh, kalau lagi membimbing ibadah umroh ya. Suami istri ini berangkat. Suaminya kebetulan jauh lebih tua dan sudah sakit-sakitan. Apa yang dilakukan istrinya? Ini kan dibiayai umrohnya oleh anak-anaknya. Pokoknya minta suaminya satu kamar dengan saya. Tujuannya apa? Biar saya yang merawat suaminya, ya dia bisa beribadah, dia bisa belanja kesana kemari tanpa harus terbebani ngurusi suami. Padahal kan saya juga harus mengurusi jamaah yang lain ya. Apalagi kalau bawa jamaah itu sampai 2 bis, 90 orang. Kadang-kadang harus handling hotelnya ada 2. Ya, jadi ada yang sebagian di hotel yang agak murah, tapi ada juga yang memilih hotelnya bintang 5. Dan saya harus sambil merawat orang yang sudah sakit, kan kasihan juga hak dari jamaah yang lain kan. Tapi itu sering terjadi. Ya, padahal saya sudah wanti-wanti itu kepada pengelola travel. Saya itu butuh energi yang sangat besar selama di sana ya. Karena saya kan harus bersikap sama kepada semua jamaah, karena mereka bayarnya sama. Karena itu tolong jangan dijadikan satu dengan jamaah yang sudah sakit-sakitan ya. Kecuali kalau memang dia berangkat sendiri. Ya, tidak bareng anak, tidak bareng istri begitu. Nah, tapi kalau di sana ada istrinya, ya tentu akan lebih baik bersama istrinya. Kalau dia sakit, istrinya yang tahu obatnya. Ya, kalau kemudian dia membutuhkan sesuatu, kan istrinya yang lebih tahu. Tapi umumnya, ya kalau punya suami yang sakit-sakitan, itu dititipkan ke saya. Ya, diminta untuk jadi satu kamar dengan saya, agar saya yang harus ngurusi suaminya, sementara istrinya bisa bebas ke sana kemari. Bahkan sedihnya itu ya, dalam perjalanan saja itu, misal nunggu di bandara transit agak lama itu, istrinya duduk jejer saja dengan suaminya, enggak mau. Saya sampai, apa itu ya, istighfar terus itu ya. Ya Allah, kok ada istri yang seperti itu ya. Tetapi itulah realitanya. Saat sehat, mencintai. Tetapi begitu sakit-sakitan, orang lebih cenderung tidak mau repot dengan pasangan yang sakit-sakitan tadi. Itu ya. Nah, karena itu, kenapa kita cerita yang sedih-sedih, cerita kita jadi sakit-sakitan, dan mantan tambah jauh tidak pernah kembali. Karena umumnya, orang memang tidak mau repot. Punya pasangan yang akan merepotkan dia. Karena itu, ketika kita memilih strategi untuk menceritakan kesusahan kita, penderitaan kita, sakit-sakitnya kita, dan seterusnya, itu hampir sangat jarang yang bisa membawa mantan kembali kepada kita lagi. Karena itu, kalau kita ingin dia kembali kepada kita, jadi jangan yang begitu-begitu. Justru yang harus kita tunjukkan, perpisahan itu membuat kita semakin baik. Perpisahan itu tidak mempengaruhi fisik kita. Malah kita jadi tambah sehat, tambah bugar. Perpisahan itu tidak membuat kita bangkrut. Perpisahan justru membuat kita semakin berjaya, semakin sukses. Bisnis kita tambah maju, tabungan kita tambah banyak, kita tambah kaya. Nah, kalau yang begini, mantannya berpisah, tambah sukses, nah itu yang paling banyak menyesal, memilih berpisah. Karena itu, mantan tidak bisa jauh-jauh dari kita. Ketika kita tetap sukses, kita tetap segar bugar, dan perpisahan itu tidak memberikan pengaruh apapun terhadap diri kita. Kita tetap menunjukkan bahwa kita lebih bahagia lagi. Itu yang akan membuat mantan penasaran kepada kita, dan terus menempel, tanpa kita sadari. Menempelnya bagaimana ya, rajin mengintip media sosial kita ya, terus penasaran dengan apapun yang kita kerjakan ya, dan terus ingin tahu ya, apalagi nih ke depan yang akan kita lakukan, apalagi prestasi ke depan nih yang akan kita dapatkan. Jadi kesimpulannya, kalau kita menginginkan mantan tidak jauh-jauh dari kita, kita harus berusaha agar kita terus lebih baik daripada kita yang masih bersama dengan mantan. karena hanya itu yang akan membuat mantan menyesal saat dia melihat perpisahan membuat kita jadi tambah keren, tambah sukses, tambah berjaya, tambah sehat, dan seterusnya, dan seterusnya. Insya Allah, jika kita mau berusaha, kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan. kita akan meraih segala sesuatu yang lebih baik. Wa'alaisa lil'insani illa masya'ah. Dan bahwasanya, seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Terus berusaha. Insya Allah, mantan akan kembali kepada kita seiring dengan kesuksesan yang bisa kita raih. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu'alam bis sawab billahi taufiq wal hidayah Sumas salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.